Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Film yang dibahas kali ini berjudul The Professor and the Mad Men yang dirilis pada tahun 2019 Film ini diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang dibalik pembuatan kampus besar bahasa inggris Oxford English Dictionary atau OED yang disusun oleh pria putus sekolah dibantu pasien rumah sakit jiwa atau ODGJ Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya Diperlihatkan seseorang bernama Dr. William Kestermaner dihadapkan di muka persidangan di kota London karena didakwa telah melakukan pembunuhan William Manor adalah seorang dokter bedah dari Amerika yang juga mantan perwira Angkatan Darat Amerika Menurut pengacaranya, Dr. William Manor pergi ke Inggris untuk mencari suaka karena di negara asalnya, yakni Amerika, dia digejar-gejar orang dan akan dibunuh Kemudian pada suatu malam, Dr. Manor merasa diikuti oleh orang yang akan membunuhnya Oleh karena itu, dia mengeluarkan pistol untuk berjaga-jaga Lalu, ada orang mencerigakan yang dianggap oleh Dr. Manor sebagai pembunuhnya yang bernama Finian Dr. Manor pun menembak orang itu dan meski orang itu sudah berlari, Dr. Manor tetap mengejar dan menembaknya Hingga orang itu ditembak hingga tewas di depan istrinya yang bernama Elisa Ternyata orang yang ditembak oleh Dr. Manor bukanlah Finian, tapi dia adalah George Merritt Karena hal itu, pengacara Dr. Manor mengatakan jika kliennya tidak sengaja menembak George Merritt hingga meninggal Namun, pembelaan itu tidak diterima oleh pengunjung sidang Kemudian giliran Dr. Manor yang memberikan keterangan Dia mengatakan dengan penuh emosional jika ada orang yang ingin membunuhnya Tapi Hakim tidak langsung percaya dengan keterangan Dr. Manor Lalu, perwakilan juri kerajaan mengatakan jika Dr. Manor harus dibebaskan Karena dia sedang mengalami gangguan jiwa dan harus menjalani perawatan di RSJ Mendengar hal itu, Dr. Manor mematah jika dirinya mengalami gangguan jiwa Namun, akhirnya Hakim memutuskan agar Dr. Manor ditahan dan harus mengikuti perawatan di RSJ Berita tentang penembakan yang dilakukan oleh Dr. Manor masuk koran Hal itu membuat istri James Murray ketakutan, khawatir jika hal itu menembak keluarga mereka James Murray adalah seorang ahli bahasa yang menguasai belasan bahasa di dunia Pada suatu waktu, James mengikuti wawancara di Oxford untuk menjadi penyusun kamus bahasa Inggris Pihak Oxford memang sedang menyusun sebuah kamus, namun sudah 20 tahun mengalami kebuntuan Oleh karena itu, pihak Dewan Delegasi Oxford mencari orang yang bisa membantu proyek tersebut Tapi, para Dewan Delegasi mempermasalahkan kompetensi yang dimiliki oleh James Murray karena tidak memiliki gelar akademik Apalagi, James sudah putus sekolah sejak berumur 14 tahun Namun, asesor yang lain mengatakan jika kita sudah menyusun ini selama 20 tahun, tapi tidak ada kemajuan Selain itu, bahasa Inggris dipakai oleh berbagai negara dan telah banyak mengalami perubahan dan tambahan versi kata Oleh karena itu, apa salahnya merekrut orang ini karena dia juga menguasai berbagai bahasa di dunia Seperti Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Yunani, Romawi, dan sebagainya Akhirnya, James Murray mendapat mandat untuk menyusun kamus bahasa Inggris Oxford Pada awalnya, istri James tidak begitu senang suaminya mengambil mandat itu karena dia khawatir akan menggabat pekerjaan dan hasil yang mereka dapatkan selama ini Tapi James tetap kekeh menerima mandat itu karena itu adalah impiannya Meski sudah mendapat mandat, namun pada sebuah jamuan makan malam, James masih dijibir oleh salah satu delegasi Oxford Dalam acara tersebut pula, James memaparkan metode yang akan dia pakai dalam menyusun kamus James mengatakan jika dia akan melibatkan semua orang yang bisa berbahasa Inggris untuk menuliskan kata beserta artinya Lalu dikirimkan melalui pos pada pengepul manuskrip yang telah ditentukan Jika dengan metode ini, dia memperkirakan dapat menyusun kamus dalam waktu 5-7 tahun Pada awalnya, cara itu ditentang oleh beberapa delegasi Oxford karena mereka bukanlah ahli bahasa Namun James mengatakan jika masyarakat yang bisa berbahasa Inggris lah yang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris sehari-hari Dan mereka dapat menambahkan variasi kata itu ke dalam kamus Kemudian dalam acara itu juga disepakati penyusunan kata diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf Z Selanjutnya, James memulai pekerjaannya dengan membuat promosi yang meminta seluruh warga yang bisa berbahasa Inggris Untuk membantu menyusun kamusnya Para warga pun berbondong-bondong berpartisipasi dalam proyek tersebut Sementara itu, Dr. Miner mulai mengingat kembali kejadian pada saat dia masih tergabung dalam Angkatan Darat Amerika Kemudian ada seorang petugas yang kakinya terjepit pintu gerbang Melihat hal itu, Dr. Miner langsung menolong petugas itu dengan melakukan operasi darurat Karena telah menolong petugas, Dr. Miner dipanggil oleh kepala RSJ yang juga difungsikan sebagai rumah tahanan Pada kesempatan itu, Dr. Miner melihat ada kursi untuk mengikat pasien ODGJ yang sedang mengamuk yang dibuat oleh Dr. Russ Kepala RSJ kemudian mengajak Dr. Miner berbicara Dr. Miner mengatakan jika dia ingin memberikan pensiunannya sebagai perwira Angkatan Darat untuk Elisa Istri George Merritt yang kini menjadi janda dan mengurus enam orang anak Oleh karena itu, kepala RSJ memerintahkan Mansi untuk membantu mengurus hal tersebut Mansi lalu mengantarkan surat dari Dr. Miner untuk Elisa Namun, pada suatu malam, Dr. Miner kembali mengingat masa lalunya yang membuat dia histeris Kepala RSJ lalu memberinya tindakan dan menyerahkan Dr. Miner untuk melukis agar tidak teringat masa lalu Selain itu, Dr. Miner juga diberi hadiah berupa buku oleh para petugas sebagai ucapan terima kasih Karena dia sudah menolong petugas Kemudian, Dr. Miner kembali meminta tolong kepada Mansi untuk mengirimi Elisa daging pada malam Natal Mansi lalu diminta makan malam bersama oleh Elisa dan anak-anaknya Pada saat makan malam itulah, Mansi mengatakan jika ini semua dari Dr. Miner Dan Elisa mengatakan jika suatu saat dia akan menemui Dr. Miner Di sisi lain, Dr. Miner mulai membaca buku yang diberi petugas Dan di dalamnya ternyata ada promosi yang ditulis oleh James Melihat hal itu, Dr. Miner langsung meminta kertas dan tinta lalu mulai menulis kata beserta artinya Beberapa hari kemudian, Dr. Miner kembali menghadap kepala RSJ Dia mengatakan jika Universitas Oxford sedang membuat kamus dengan cara mengajak semua warga untuk berpartisipasi Seperti yang Dr. Miner sedang lakukan Namun, kepala RSJ mengkhawatirkan kondisi Dr. Miner Tapi Dr. Miner mengatakan dia akan lebih baik jika bekerja Tak hanya itu, dia juga meminta untuk disediakan buku untuk referensi agar bisa lebih banyak menuliskan kata Beberapa hari kemudian, Elisa pun menemui Dr. Miner Dari raut mukanya, dia tampak masih sangat marah pada Dr. Miner Dia lalu menanyakan perihal surat dan uang yang dia terima apakah benar dari Dr. Miner Dr. Miner pun mengakui jika itu benar darinya Tapi, Elisa mengatakan, walaupun begitu, tak berarti apa yang telah dilakukan oleh Dr. Miner pada suaminya dapat dimaafkan Dr. Miner hanya bisa terdiam dan dia tetap akan mengirimi Elisa uang meski tanggapannya seperti itu Selanjutnya, Dr. Miner kembali fokus untuk menuliskan kata beserta artinya hingga bangsal yang dia tempati penuh dengan manuskrip kamus Kemudian, Dr. Miner meminta Mansi untuk mengirimkan ribuan manuskrip itu pada James Di sisi lain, James dipanggil oleh salah satu dewan delegasi Oxford James mendapat teguran karena belum ada satupun bagian yang tercetak James berusaha menjelaskan dia sangat lelah dalam berusaha Serta dia juga menyampaikan kesulitan yang dia alami Seperti belum banyaknya yang mengirim manuskrip Hingga permasalahan perbedaan interpretasi arti dalam sebuah kata Namun, salah seorang dewan delegasi tidak menerima hal itu Karena baginya yang penting cepat terbit dan laris di pasaran James pulang dalam kondisi galau Dia berdoa pada Tuhan agar dia diberi jalan karena kini dia merasa tersesat Tiba-tiba, salah seorang staffnya menghampiri James Dan mengatakan jika kita mendapat keajaiban setelah mendapat kiriman manuskrip yang ditulis oleh Dr. Miner Mereka sangat kagum dengan ribuan manuskrip yang dikirim oleh Dr. Miner Dalam suratnya, Dr. Miner mengatakan Silahkan cari kata yang kau butuhkan dengan kutipan yang sesuai Dia juga mengatakan jika menemukan banyak kata dari berbagai referensi yang dia baca Tujuannya sederhana ingin membantu mengurangi beban James Tak hanya itu, Dr. Miner juga bersedia membantu mencarikan kata lain yang dia butuhkan Sementara itu, Elisa kembali menemui Dr. Miner untuk memberinya sebuah buku Karena mengetahui Dr. Miner suka membaca Mereka juga sempat berjalan-jalan di halaman RSJ Sambil mengobrol dan ditemani oleh kepala RSJ Kemudian setelah melalui berbagai proses penyuntingan dan perangkaian Akhirnya terciptalah sebuah kamus dengan judul A New Dictionary Historical Principles Setelah itu, sekarang giliran James yang menyambangi Dr. Miner Dia memberikan kamus yang telah disusun James mengatakan jika ini hasil kerja kita berdua Dan dia juga sangat berterima kasih pada Dr. Miner Serta menganggapnya sebagai saudara Mr. Murray, sir Dr. Miner, to bring you this Our gathering so far I'm found it in Greek But of course you know that That partners One forgot and brilliant One could dare say it's beautiful here Mr. Murray A god of my thoughts has sparked them off of yours You will, my friend Sementara itu, Elisa kini menjadi sering menyambangi Dr. Miner Untuk mengantarkan buku baru Pada suatu pertemuan, Dr. Miner sempat meminta maaf pada Elisa Dan dia juga sempat mengatakan jika dia mulai merindukan Elisa Kemudian, James kembali menemui dokter untuk membahas kata Di bangsal Dr. Miner melihat ada lukisan seorang wanita James pun bertanya siapa dia Dr. Miner mengatakan jika itu adalah kemustahilan Tapi James mengatakan jika itu cinta tidak ada yang mustahil Bahkan mungkin Tuhan bisa datang melalui cintamu Setelah itu, kamus yang telah disusun berhasil diterbitkan dengan seri volume 1A sampai B Atas dedikasinya, James Murray dianugerahi gelar kehormatan Dr. Honoris Causa Di sisi lain, meski sudah berhasil, masih ada saja orang yang mencibir Jika kamus tersebut tidak laku di pasaran Untuk kesekian kalinya, Elisa kembali menemui Dr. Miner Mereka menyebatkan berjalan-jalan di taman Seusai pertemuan itu, Elisa ditemui oleh kepala RSJ yang mengatakan Semakin sering Dr. Miner bersosialisasi dengan dunia luar Maka akan mempercepat kesembuhannya Oleh karena itu, kepala RSJ meminta Elisa untuk membantu kesembuhan Dr. Miner Kemudian pada kesempatan berikutnya Elisa kembali menyambangi Dr. Miner dengan mengajak anak-anaknya Pada awalnya, anak-anaknya merasa senang bertemu dengan Dr. Miner Tapi ketika anak sulungnya berkenalan dengan Dr. Miner Gadis itu langsung menampar dan memukul Dr. Miner lalu pergi Elisa pun mengejar anak gadisnya Sebelum pergi, Elisa mengatakan pada Dr. Miner Jika awalnya, aku sangat membencimu dan ingin melihat kamu mati Namun, kini tidak bisa Dr. Miner mengatakan Seharusnya kau tetap membenciku Elisa kembali menjawab Aku tidak bisa Lalu mencium Dr. Miner dan pergi Tamparan dari anak gadis itu Membuat Dr. Miner kembali merasa bersalah Karena telah membunuh ayah gadis itu Kondisinya menjadi semakin memburuk Hingga dia harus masuk perawatan lansia khusus Selanjutnya, Elisa masih setia menyambangi Dr. Miner Dia juga memberikan surat untuk Dr. Miner Lalu, begitu Dr. Miner membaca surat itu Dia kembali histeris dan merasa bersalah Elisa menuliskan Jika cinta, lalu apa? Dr. Miner merasa dia bersalah Hingga dia melukai dirinya sendiri Dia merasa dia telah mengambil Elisa dari suaminya Dengan cara membunuhnya Kemudian dia menulis surat pada James Yang mengatakan jika dia tak bisa lagi membantunya Setelah membaca surat itu James kembali menemui Dr. Miner dan mengatakan Jika dia telah bersalah telah mengambil Elisa dari suaminya Dr. Miner juga mengatakan istilah pelunasan Lalu Dr. Miner menyuruh James untuk pergi Di lain pihak, James disidang oleh delegasi Oxford Karena di dalam kamus edisi pertama Ada kata yang artinya tidak pantas Hal itu tentu memalukan untuk Oxford Selain itu, James juga disalahkan Karena banyak kata yang terlewat Kemudian, salah satu dewan yang mengedit kamus tersebut Mengakui jika dia terlewat ketika mengedit kamus tersebut Tapi anggota delegasi yang lain tetap menyalahkan James James pulang dengan keadaan galau Karena kalah argumen dalam sidang delegasi Oxford Serta kerjanya dianggap ngawur Mengetahui hal itu, istri James ikut marah Karena dia mengambil narasumber dari seorang ODGJ Tapi James tidak terima Istrinya mengolok-olok orang yang telah membantunya Kemudian James menemukan secari kertas Yang diberikan oleh Dr. Miner padanya Yang ternyata itu adalah surat dari Elisa Yang berisi jika cinta lalu apa Jawaban yang ditulis oleh Dr. Miner Berarti tidak ada peluang pelunasan Lalu istri James mengatakan Bukanlah Dr. Miner sudah memberikan kompensasi Atau ganti rugi Namun menurut James bukan itu Pelunasan yang dimaksud adalah nyawa Di sisi lain Dr. Miner mulai menjalani terapi Yang dipimpin oleh kepala RSJ Sementara itu, Elisa kembali ingin menemui Dr. Miner Tapi tidak diizinkan oleh Mansi Sementara itu, ternyata ada petugas Yang membocorkan hal yang dilakukan oleh James dan Dr. Miner selama ini Hal tersebut tentu akan menjadi berita utama di surat kabar Beruntungnya ada orang yang mengingatkan Ben akan hal itu Ben lalu menuju RSJ untuk menemui Dr. Miner Ternyata pihak RSJ telah mengetahui kabar tersebut Sehingga telah mengubah penampilan Dr. Miner Benar saja, beberapa hari kemudian Muncul berita yang berjudul Pembunuh Amerika menodai kampus Oxford Kemudian sahabat James yang juga menjadi anggota dewan delegasi Oxford Mengatakan penyesalan satu-satunya adalah James tidak menceritakan hal itu dari awal James kemudian mengatakan Jika dia meminta agar Dr. Miner ikut diakui sebagai penyusun itu Namun sahabatnya menolak Dan mengatakan jika Dr. Miner tidak akan diakui sebagai penyusun kamus Dan yang akan diakui hanyalah James Murray sebagai penyusun kamus Lalu James menemui anggota delegasi yang sering nyinyir padanya James mengatakan jika dirinya ingin membuat suatu sejarah yang monumental Mengertikan tanda-tanda yang diberi Tuhan khususnya dalam bahasa Inggris Anggota delegasi itu mengatakan Jika proyek itu tidak pernah selesai karena akan berkembang terus Tapi kau telah meletakkan dasar-dasarnya hingga menjadi kamus Kemudian dia juga meminta agar James menyerahkan proyek itu kepadanya untuk dilanjutkan Selanjutnya sidang kode etik terhadap kasus tersebut digelar Pada acara itu James tidak hadir Tapi istri James datang untuk mewakili suaminya Pada awalnya kedatangan istri James ditolak karena ini sidang tertutup Namun istri James mengatakan jika suami dan keluarganya telah banyak berkorban untuk Oxford Akhirnya istri James diberikan memberikan keterangan Istri James menjelaskan jika suaminya seorang yang tekun dan ulet Dia sudah berusaha mati-matian dalam melakukan pekerjaannya Meski dia dianggap sebagai orang yang bodoh dan keras kepala Tapi istri James menjelaskan jika suaminya tidak seperti itu Dia juga menambahkan ketika sedang menjalankan pekerjaannya Dia bertemu dengan temannya hingga dia berhasil menyusun kamus tersebut Oleh karena itu istri James memohon agar suami dan temannya tidak dihukum karena hal ini Selanjutnya istri James mencoba menenangkan suaminya yang sudah putus asa Namun istri James mengatakan agar jangan menyerah Dia juga menyarankan agar James menemui Elisa dan memohon pengampunan untuk Dr. Miner James pun segera menemui Elisa dan memujuknya untuk memaafkan Dr. Miner Elisa pun sudah memaafkan Dr. Miner Tapi mengapa Dr. Miner masih dihukum? Beberapa lama kemudian sidang pengampunan pun diselenggarakan Namun meski keluarga korban telah memaafkan Dr. Miner Tidak semudah itu bebas Karena saksi ahli bidang kesehatan jiwa menolak memberikan surat bebas untuk Dr. Miner Lalu sahabat James menyarankan untuk meminta pengampunan pada menteri yang bernama Tuan Churchill James dalam pertemuan itu menggunakan kata-kata yang sangat menyentuh yang membuat Tuan Churchill akhirnya membuat keputusan Dalam keputusan itu, Tuan Churchill tak akan membebaskan Dr. Miner karena pasti ditentang oleh masyarakat Namun dia mengambil jalan tengah dengan mendeportasi Dr. Miner ke Amerika Pada kesempatan itu pula, Tuan Churchill memberikan surat izin untuk melanjutkan kamus yang sedang dia susun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum berpisah, Dr. Miner dan James saling berpelukan Kemudian James melanjutkan kamus itu hingga huruf T Namun dia tidak bisa melanjutkan sampai Z karena dia meninggal akibat penyakit selapu dada pada tahun 1915 Sebelum meninggal, yakni pada tahun 1908, James dianugerahi gelar bangsawan Kerajaan Inggris Sementara itu, Dr. Miner didiagnosa mengidap seizofrenia setelah menjalani perawatan di rumah sakit Elizabeth Washington DC Dan dia meninggal pada tahun 1920 akibat Neonemia Akhirnya, kamus Oxford dapat diselesaikan dan rilis pada 1 Januari 1928 Seperti itulah tentang dibalik pembuatan kamus besar bahasa Inggris Oxford The English Dictionary atau OED yang disusun oleh pria putus sekolah Dibantu pasien rumah sakit jiwa atau ODGJ Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton!